Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, memimpin sholat jenazah Presiden Ibrahim Raisi dan sejumlah petinggi yang tewas akibat kecelakaan helikopter beberapa waktu lalu. Jenazah Raisi sempat diarak dari Universitas Teheran ke alun-alun Asadi pada Rabu 22 Mei 2024. Warga Iran, Kepala Pemerintahan dan Pejabat Militer ikut berpartisipasi dalam prosesi tersebut. Sore harinya, dilakukan upacara penghormatan yang dihadiri oleh para petinggi negara asing. Lebih dari 40 delegasi asing tingkat tinggi berpartisipasi dalam upacara Rabu sore untuk memperingati wafatnya Presiden Raisi dan para pejabat tinggi Iran. Di antara peserta asing tersebut, terdapat kurang lebih 10 delegasi setingkat kepala negara, hampir 20 delegasi setingkat menteri, dan sisanya di berbagai tingkatan seperti ketua parlemen, putusan khusus, dan lain-lain. Petinggi Hamas Ismail Haniyeh menjadi salah satu tamu yang hadir dalam prosesi tersebut. Upacara perpisahan dengan Presiden Raisi ini sebenarnya sudah dimulai di kota Tabriz pada Selasa 21 Mei 2024. Sore harinya, sekitar pukul 16.00 waktu setempat, prosesi berpindah ke kota Kom. Terlihat ribuan warga Iran yang gompak berpakaian serba hitam berjalan di samping peti mati yang dibawa oleh truk. Lalu pada malam harinya, jenazah Raisi serta para pejabat lain lalu dibawa menuju ibu kota Iran Teheran. Dalam upacara perpisahan yang berlangsung di Masjid Imam Khomeini ini, terlihat peti jenazah dijejarkan di atas panggung. Berlanjut pada Kamis 23 Mei 2024 pagi, terdapat upacara perpisahan di kota Korasan Selatan. Dilansir dari Al-Jazeera, Ebrahim Raisi akan dimakamkan di kota Masyad, kota terbesar kedua di Iran, yang juga merupakan tempat Raisi dilahirkan dan dibesarkan pada Kamis 23 Mei 2024. Di lain sisi, otoritas Iran masih melakukan penyelidikan lanjutan soal penyebab kecelakaan helikopter. Dari hasil penyelidikan sementara, terdapat indikasi adanya tindakan sabotase. Terima kasih telah menonton!